Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe channel kami, spektrumentity.com dan kami akan selalu menyajikan berita yang update dan terpercaya. Bantuan pemerintah fasilitas SMK yang dikembangkan menjadi pusat keunggulan Central of Excellence Prioritas Sektor Hospitality dan hari ini telah tiba bantuan peralatan bagi jurusan akomodasi perotilan dan jurusan tata boga di SMK Kusuma Atambuan Rai Basin. Bantuan Central of Excellence dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direkturat Jenderal Pendidikan Menengah kejuruan bagi SMK Katolik Kusuma Atambuan berupa bantuan fisik atau bangunan hotel dan bantuan non-fisik untuk pembelajaran pelatihan serta sosialisasi. Suster Agustin BTQI ke SSPS selaku Kepala Sekolah SMK Katolik Kusuma Atambua kepada media menyatakan bahwa hari ini telah tiba bantuan peralatan bagi perotilan dan tata boga. Bantuan peralatan dari COE Sektor Hospitality itu untuk keperawatan, untuk akomodasi perhotilan dengan tata boga. Itu ada bed, ada juga vacuum cleaner, jadi semua peralatan dalam hotel dan juga restoran untuk boga. Itu adalah alat-alat resto khusus untuk tata boga. Suster Agustin BTQI ke SSPS menjelaskan bahwa bantuan tersebut bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direkturat Jenderal Pendidikan Menengah kejuruan dengan jumlah seluruh dana Rp 2.400.000.000.000.000. Itu sumber dana dari bantuan COE, Center of Excellence, dari pusat. Itu ada untuk bantuan fisik, itu yang bangunan hotel dengan restoran. Dan juga bantuan non-fisik, itu non-fisik untuk pembelajaran, pelatihan-pelatihan, workshop-workshop, dan juga sosialisasi. Itu yang sudah dilaksanakan, dan juga bantuan peralatan yang sekarang sudah turun. Itu khusus untuk peralatan hotel dan juga restoran untuk tata boga. Dana untuk COE itu Rp 2.400.000.000.000. Jadi Rp 2.400.000.000. Untuk fisik, 1,8. Sisanya untuk peralatan dan juga untuk non-fisik. Sustir Kepala Sekolah melanjutkan bahwa SMK Katolik Kusuma Atambua dipilih sebagai Sekolah Central of Excellence dengan harapan agar kedepannya bisa menjadi sekolah rujukan untuk sekolah-sekolah yang lain. Ini memang kita dipilih sebagai Sekolah Central of Excellence dengan harapan kedepan bisa menjadi sekolah rujukan untuk sekolah-sekolah yang lain. Dan kita memang kerjasama dengan kementerian, jadi nanti akan selalu dipantau karena akan menjadi sekolah pusat keunggulan. Dengan harapan sekolah-sekolah lain bisa belajar juga dari sekolah kita. Jadi dengan harapan anak-anak kita ke depan bisa kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Kita sudah adakan workshop untuk mengawinkan kurikulum kita, yaitu dari sekolah dengan industri. Jadi itu kita sudah mengawinkan kurikulum, sehingga apa yang kita ajarkan itu sudah sepadan dengan apa yang ada di industri. Dan juga kita sudah buat MOU, MOU dengan dunia usaha, dengan dunia industri. Jadi ke depan saat anak-anak kita tamat, mereka akan merekrut tenaga dari lulusan kita. Itu dengan harapan ke depan yang masih tetap terjalin kerjasama dengan industri.